Kapolda Bali, Irjanpol Putu Jayan Dadumputra, memimpin apel gelar Pasukan Operasi Gapura Agung 10 tahun 2022 untuk pengamanan kegiatan Employment Working Group 2022 dan Labor and Employment Minister Meeting yang merupakan rangkaian acara Presidensi G20. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja akan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 12 hingga 15 September 2022. Pertemuan ini dihadiri oleh puluhan pejabat senior negara Presidensi G20 yang akan menghasilkan deklarasi tingkat Menteri Tenaga Kerja G20 yang akan dibacakan dalam agenda Labor and Employment Minister Meeting pada 14 dan 15 September 2022 di Jimbaran, Badung, Bali. Hari ini kita melaksanakan gelar Pasukan dalam rangka pengecekan kesiapan baik itu personil maupun peralatan. Tadi sudah saya sampaikan, ini ada proses manajerial yang harus dilewati dalam suatu operasi kepolisian. Nah, hari ini kita melaksana operasi kepolisian guna pengamanan rangkaian serpatrek G20. Kita melibatkan sebanyak 1.182 personil. Polda Bali mengerahkan 1.182 personil gabungan dari Polda Bali dan Mabes Polri untuk mengamankan para delegasi G20 selama berkegiatan di Bali. Pengamanan akan diperketat dengan melibatkan sebanyak 7.000 personil gabungan pada puncak G20. Selama ini, Polda Bali telah mengamankan 27 event dari 40 kegiatan event besar hingga puncak KTTG G20 nanti yang dimulai pada Desember 2021 dan berakhir pada November 2022. Komang Suarbawe, Kompas TV, Badung Balai dan berakhir pada KTTG. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.